Intro Sahabat Kompas.com NATO menolak seruan Ukraina untuk menerapkan zona larangan terbang dalam membantu melindungi langitnya dari rudal dan pesawat tempur Rusia Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta NATO untuk membentuk zona larangan terbang di atas langit Ukraina Pada Jumat 4 Maret 2022 Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan mereka bukanlah bagian dari konflik Ukraina Penolakan tersebut merupakan pertanda bahwa NATO masih waspada agar tidak terseret ke dalam perang antara Rusia dengan Ukraina Meski NATO menolak terapkan zona larangan terbang di Ukraina Eropa menjanjikan lebih banyak sanksi untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin Ukraina juga menyatakan ingin bergabung dengan Uni Eropa dan NATO sebuah tindakan yang menurut Moskwa mengancam keamanan dan pengaruhnya Menanggapi penolakan NATO Volodymyr Zelensky mengkritik dengan keras Zelensky menilai bahwa NATO tidak menganggap pertempuran untuk kebebasan Eropa sebagai tujuan nomor satu Bagi Zelensky NATO telah memberi lampu hijau untuk Rusia dalam mengebom kota-kota dan desa-desa di Ukraina Terima kasih telah menonton!